Untuk bumbu baladonya, mau saya haluskan cabai merah dan bawang merah. Nah, jadi penirsa saya ditemani oleh Kiki. Tadi ingat kan kita nyolong, bukan nyolong sih. Minta pisang yang masih mentah. Karena yang matangnya pada dimasak buat sale. Sekarang kita ambil yang mentahnya. Ambil yang mentah, but not a problem. Karena dari pisang mentah ini bisa kita olah menjadi berbagai macam makanan. Nah, pisang ini mau kita buatkan pisang balado. Agak aneh ya, pisang cabai-cabai baru sekali saya dengerin. Bukan aneh, agak beda. Yes, ini pisangnya ya Mbak Yap, kita kupas. Karena ini kulitnya kan masih nempel. Jadi kita kupas aja seperti ini, kulitnya dibuang. Like that, ya. Nah ini mau saya iris-iris memanjang seperti ini. Jadi kita iris memanjang, nanti ini mau kita goreng. Baru nanti kita bumbui. Nah ini kita goreng. Kayak goreng singkong. Kayak keripik singkong itu ya? Kayak keripik singkong, bener. Nah ini bisa saya angkat. Tolong tirinya Mbak. Oke. Nah ini bisa dimasihkan. Iya. Oke. Oke. Ini. Dan ini mau saya season. Kita kasih garam sedikit ya. Garamin. Nah sisihkan dulu. Untuk bumbu baladonya, mau saya haluskan cabai merah dan bawang merah. Nah jadi cabai merahnya yang banyak, Mbak suka pedas nggak? Suka pedas banget. Suka pedas ya? Iya. Nah ini cabai merahnya. Kita haluskan. Masuk ke sini. Terus bawang merah. Cabai merahnya sesuai selera ya. Segimana suka pedasnya pemirsa. Segimana pedasnya ya. Sama bawang merahnya juga banyak. Kita pakai disitu kurang lebih 10. Ini kita haluskan. Suka mendapat selera. Boleh. Baik. 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 Nah ini serai, serainya mau saya geprek. Terus Kiki saya minta tolong potongin tomat ya. Tomatnya cukup dipotong-potong lebih kecil. Seperti ini. Oke, yang ini mau saya tumis. Nah Mbak, ini kita tumis ya. Sekarang tadi cabe dan gawang merah. Cabai dan gawang merah. Pedas-pedasan. Seger kayaknya ya. Ya, jangan lupa masukkan serai dan daun jeruk. Soalnya itu yang bikin masakan kita ada rasa exotic ya. Dan nanti untuk atasnya mau saya taburkan daun bawang. Hmm, motongnya enak banget ya. Ya, jadi nantinya cek lagi tumisan kita. Tuh, ini kalau sudah galayu ya. Sudah galayu, kita masukkan tomatnya ya sekarang. Semua tomatnya tuh ya? Semua. Semua, biar tomatnya nanti matang. Nah, jadi bumbunya cuma garam. Jadi garam. Masihnya keserpisannya ya. Ya, garam dan gula pasir. Ya, kita masukkan. Jadi ini kita tumis sampai tomatnya mulai matang. Saya tambahkan kacang polong. Kacang polongnya ini yang frozen. Yang dibeli di toko grosir di bagian frozen. Tanpa direbus lagi. Langsung masuk. Masuk ke masakan kita. Oke, sekarang baru kita masukkan pisang. 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 Kita aduk rata. Sama teri. Teri nya terapi. Ya, sebagian nanti mau saya taburkan di atas. Jadi sebagian kita masukkan. Diam. Baik. Oh ya. Tinggal kita sajikan di piring. Tinggal kita taburkan sedikit sama daun bawang. Dan sedikit lagi teri nya. That's it. This is it. Pisang beladung ala Chef Vera Queen dan Kiki. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.